Rekam kuliner di Palembang bermula dari sejarah panjang tiga budaya yang mempengaruhi. Benu akan mengawali dengan budaya yang muncul dari bangsa Arab yang singgah di bumi Sriwijaya. Kampung Amunawar menjadi destinasi benu menapaki jejak kuliner Arab. Sebagai kampung Arab tertua di Palembang yang berada di 13 Ulu, tepatnya pinggir sungai Musi, Musola Kampung Amunawar ini menjadi lokasi masyarakat mengadakan acara keagamaan, bahkan acara keluarga seperti saat ini. Benu diajak bergabung, tak ketinggalan benu juga menikmati hidangan khasnya, yakni martabak telur dengan kuah kari dan kopi pahit masyarakat setempat menyebutnya. Meski martabak dengan kuah kari muncul karena adanya pengaruh India, namun martabak telur tidak bisa dijauhkan dari tradisi masyarakat Palembang keturunan Arab. Puas jalan-jalan di Kampung Arab Al-Munawar, perjalanan benu berlanjut tak jauh dari Kampung Al-Munawar, yakni dekat Pasar Kuto Palembang, ada nasi minyak Haji Abu. Nasi minyak itu misalnya kadang orang sudah menyesuskan dengan lidah. Karena misalnya kalau misalnya katakanlah, kalau nasi ini yang membuatnya memang orang Arab, dia ada misalnya cengkehnya lebih menonjol, atau misalnya kapu laganya lebih menonjol. Tapi kalau orang Palembang lebih banyak susunya misalnya, nasi minyak itu. Karena nasi minyak itu selain dari misalnya ada minyak samin, ada dia susu, ada bumbu nasi minyak sendiri, dia lauk-lauknya dia ada malbi, malbi itu saya kira hanya Palembang yang ada. Kalau awal-awalnya dulu nasi minyak ini hidangannya ada malbi, ada opor, ada sati pentul, dia ada sambal goreng, ada kari bahkan. Nasi minyak merupakan kuliner yang wajib ada di setiap momen perayaan warga Palembang keturunan Arab. Beno memesan satu porsi nasi minyak dengan aneka lauk yang disajikan semua di meja. Jika makan di sini, food lover hanya perlu membayar apa yang dimakan. Food lover, Alhamdulillah ini sudah sampai di bawah makan Haji Abu. Ini salah satu kuliner merupakan akulturasi timur tengah ya, Arab. Dan ini nasi minyak nyebutnya, jadi nasi minyak ini miripnya kayak nasi kebuli ya. Sudah buka ya, sudah mencuci tangan. Terus makannya pakai ini nih, ada malbi, ada tunjang, terus ada burung, ada pentol, terus ada ini dia, ini sebenarnya kerasnya ini, sambal nenas ya, ada acar juga. Kita coba ini aja langsung ya, sembilan yang menurahim, jadi dia malbi. Nasi minyak Nasi minyak adalah nasi khas Arab, namun makanan satu ini sudah tidak bisa dipisahkan dari lidah masyarakat Palembang. Tidak menggunakan beras basmati seperti nasi timur tengah lainnya. Pemakaian beras lokal menjadi bukti bahwa nasi ini sudah menjadi nasinya masyarakat Palembang. Nah, sembilan ini miripnya kayak semur ya, tapi condongnya juga kayak rendang, tapi lebih berkuah aja. Bumbu lempahnya agak dominan, padahal manis ini pakai kecap ya. Kita pakai sambal nenas ya. Dan ini ada di cerita, jadi zaman Kesultanan Palembang, nasi minyak ini hadir di acara-acara tertentu dan khusus di hari Jumat saja. Dan ini makanan para Sultan dan bertambah tamu-tamu istimewa Sultan dulu, namun sekarang sejak tahun 70-80-an sudah mulai dijual bebas. Dan jual di sini juga, di sini jualnya dulu sudah memakan abu ini. Mereka menyediakannya cuma khusus di hari Jumat saja. Tapi karena di tahun 2000-an permintaan masyarakat makin tinggi, akhirnya dijual hampir setiap hari. Satu lagi lauk yang mencuri perhatian menu, yakni gulai tunjang super. Food lover, ini kalau yang lapar banget boleh makan ini, ini tunjang luar biasa nih. Ini super banget ini. Muntas! Terima kasih telah menonton!